Kita ke informasi lainnya, pemirsa tumpukan sampah medis di desa Mambak, Cepara, Jawa Tengah, meresahkan warga. Dinkas masih mencari tahu pelaku pembuang limbah farmasi tersebut. Puluhan karung sampah berupa limbah farmasi menumpuk di area kebun warga. Dalam karung sampah ini terdapat berbagai jenis obat dengan masa kadaluarsa yang sudah habis. Namun ada pula yang masih berlaku hingga 2028. Warga resah karena limbah farmasi ini mengandung bahan berbahaya dan beracun. Dinkas Jepara belum mengetahui pelaku dan asal limbah farmasi. Namun dipastikan obat-obatan yang dibuang bukan berasal dari puskesmas yang ada di Jepara.